Intro Sepak Bola Indonesia, PSSI, segera menggelar Kongres Luar Biasa, KLB, untuk menyelamatkan masa depan sepak bola Indonesia. Meski akan menggelar KLB, PSSI sendiri mengatakan kalau nasib Sinta Aeyong dipastikan aman bersama Timnas Indonesia. Hal itu diungkap langsung salah satu anggota Komite Eksekutif, EXKO, Hasani Abdul Ghani, yang memastikan KLB PSSI tidak akan berpengaruh dengan nasib Sinta Aeyong bersama Timnas Indonesia. Ia menegaskan Sinta Aeyong tetap menyelesaikan kontraknya bersama skuad Garuda. PSSI sejatinya dijadwalkan menggelar KLB pada tahun 2023 mendatang. Namun berdasarkan rapat EXKO PSSI, yang berlangsung pada Jumat 28 Oktober 2022 silam, PSSI memutuskan untuk mempercepat KLB atas desakan dari beberapa klub Liga 1. Pencinta sepak bola Indonesia kemudian mengkhawatirkan nasib Sinta Aeyong bersama Timnas Indonesia, jika KLB dipercepat, sebab sebelumnya, EX pelatih Timnas Korea Selatan itu sempat mengumumkan bahwa dirinya akan mengundurkan diri, jika Mohamad Iryawan lengser dari jabatan ketua umum PSSI. Hasani Abdul Ghani kemudian menanggapi pertanyaan warganet terkait hal tersebut di kolom komentar unggahan Instagramnya. Hasani Abdul Ghani menyebut program Timnas Indonesia tetap berjalan, tanpa dipengaruhi keputusan pada KLB nanti. Bagaimana? Menurut kalian? Demikian info singkat dari kami, semoga menambah wawasan saudara. Nantikan info menarik lainnya pada channel ini. Jangan lupa like, subscribe dan share. Salam olahraga. Salam olahraga.